Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali pada matakuliah medan elektromagnetik Dan kali ini kita akan membahas tentang review integral vector Integral vector materi ini telah diberikan pada matakuliah matematika teknik Kalian bisa melihatnya pada video saya di matakuliah matematika teknik Bap 5 calculus integral vector Di sini kita akan mereview khususnya tentang integral garis maupun integral permukaan Integral garis sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan integral yang biasa kita lakukan pada integral lipat 1 Integral yang biasa Bedanya pada integral garis ini, garis yang kita lakukan pengintegralan Tidak terbatas pada sumbu X ataupun sumbu Y saja Melainkan garis yang bebas Bisa berupa lengkungan, garis lurus ataupun bahkan berupa lingkaran dan loop Jadi garisnya lebih bebas Notasi dari integral garis adalah bentuk integral seperti ini Ini yang di bawahnya ada tertulis C C ini menandakan curve atau kurva Dan di belakangnya bukan DX, DY, DZ tetapi DL, L menandakan line atau garis Sebenarnya dalam bentuknya seperti ini Jadi di sini anggap saja yang diintegralkan adalah 1 atau suatu nilai konstan Maka notasi ini atau definisi dari integral garis tersebut memiliki arti besarnya atau panjang garis C Jadi kalau misalnya kita melakukan integral garis saja seperti ini Maka itu sama saja seperti menghitung panjang dari integral garis tersebut Dalam pengertiannya integral garis ini adalah kita melakukan perhitungan panjang per bagian Jadi kita potong per bagian DL, L, DL, lalu dijumlahkan keseluruhan dari panjang atau bagian-bagian tersebut Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan integral garis Dengan garisnya itu adalah bentuk seperempat lingkaran ini Yaitu C-nya adalah seperempat lingkaran Dari di sini harusnya pada integral garis biasanya ada panahnya Yang menandakan bahwa dia itu dari suatu titik tertentu ke titik yang lainnya Nah dalam kasus ini sepertinya Ini dari 1,0 ke 0,1 Dalam perhitungan hanya bentuk seperti ini Atau kita hanya menghitung panjangnya saja Maka panah atau arah dari integral garis itu tidak mempengaruhi Atau tidak terlalu penting Karena kita hanya ingin melihat arahnya saja Tetapi jika di sini ada suatu parameter tertentu Atau suatu variable tertentu Maka arah ini akan menjadi sangat penting Karena bisa menandakan nanti sign-nya atau tandanya Atau polaritasnya positif ataupun negatif Kita tahu bahwa bentuk ini adalah bentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari satu-satuan Maka definisi dari integral garis untuk C seperti ini adalah 2P dikalikan dengan R, R-nya adalah 1, dibagi dengan 4 Karena hanya seperempat bagian Sehingga besarnya adalah P per 2 Hal ini akan sedikit berbeda Seperti yang tadi saya jelaskan Jika di tengah antara integral C atau integral garis dan DL-nya ini Terdapat sebuah variable Yang mengandung parameter X, Y, dan lain sebagainya Tergantung koordinatnya Sebagai contoh Kita akan menghidung suatu integral garis Yang diperlakukan seperti ini Jadi nilainya adalah cos P dibagi R Terhadap suatu garis Garisnya ini bukan sumbu Y Walaupun disini D-Y Tetapi adalah garis tegak lurus Sejajar dengan sumbu Y Yang koordinatnya dari A, 0 Dari A, 0 ke A, A Lihat disini bahwa ini ada dari ke Jadi memang kita harus menjelaskan Arah dari integral garis tersebut Cara pengerjaannya untuk bentuk integral garis seperti ini Yang pertama kita tuliskan sebagai integral C Cos P pro D-Y Ini adalah bentuk utamanya Jadi disini L-nya bisa diganti Y Karena dia hanya memiliki komponen yang berubah terhadap Y saja Jadi komponen X-nya ini tetap X sama dengan A konstan Sedangkan yang berubah adalah Y-nya saja Seperti itu Sehingga disini kita bisa melihat Karena yang berubah hanya komponennya saja Maka kita sama seperti melakukan integral terhadap Garis atau sumbu Y Nah bedanya disini yang pertama adalah Karena ini bentuknya kartesian Maka kita harus mengubah antara Cos P dengan Rho Nah disini kita tahu bahwa Cos P adalah X per Rho Atau X sama dengan Rho dikali Cos P X-nya adalah ini Panjang X-nya Artinya adalah Cos P sama dengan Rho Eh sorry X per Rho Atau X sama dengan Cos P sama dengan Cos P sama dengan X dibagi dengan Rho Atau X sama dengan Rho Cos P Itu sama saja Disini kita tuliskan Cos P-nya adalah X per Rho Sehingga menjadi X per Rho kuadrat Rho-nya sendiri kita tahu adalah Pitagoras antara X dan Y Sehingga Rho kuadrat adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat Maka bentuknya menjadi X per X kuadrat ditambah Y kuadrat di Y Bagaimana dengan batasnya? Kita melihat batasnya itu karena ini hanya merupakan variable Y Maka kita melihat perubahan Y-nya saja Dari mana ke mana? Y-nya dari 0 ke A Jadi dari 0 sini ke A Nah sehingga ini adalah bentuk integral biasa Yang kemudian kita tadi saya sudah sebutkan bahwa X-nya itu adalah suatu nilai konstan yaitu A Maka kita ubah atau substitusikan X-nya menjadi A Menjadi bentuk seperti ini Dan integralnya adalah Dari integral A per A kuadrat ditambah Y kuadrat di Y Dari 0 sampai A adalah Arkus tangan Y per A dari 0 sampai A Dan kita masukkan nilainya adalah Pi per 4 Nah itu adalah cara pengerjaan dari integral garis Yang perlu saya tekankan sekali lagi adalah Bentuk cos pi per O ini adalah seperti Kalau misalnya kita lihat Sama seperti kita melakukan Penggambaran dari flux Medan listrik ataupun medan magnet Arti dari cross pi per O ini kita lihat bahwa Semakin jauh jari-jarinya Atau semakin jauh dari titik pusat Maka misalnya ini adalah sebuah gaya Sebuah gaya Maka gaya-nya itu akan semakin kecil Jadi gaya-nya akan semakin kecil Dan cos pi Artinya adalah semakin Pi-nya mendekati Pi-nya 0 itu maksimal Dan pi-nya 90 derajat akan menjadi 0 Artinya kalau misalnya kita lihat bahwa Seolah-olah Arah panah ini, arah gaya ini Gaya ini mengenai suatu garis Yang ini Jadi mengenai suatu garis di sini Dan kita lihat semakin dekat Dengan titik pusat Dan semakin lurus Pi-nya 0 ini akan semakin kuat Sedangkan semakin ke atas Gaya yang mengenai garis ini akan Semakin lemah Atau semakin berkurang Akhir-khirnya itu adalah penggambaran Dari Integral garis Terhadap suatu Ini adalah suatu gaya Integral garis juga Itu biasanya dikatakan sebagai Integral usaha Karena menggambarkan Atau nilainya Dapat Dapat menggambarkan Suatu usaha Dalam hal ini adalah Besarnya usaha Untuk menggerakan muatan Ki Yang diakibatkan oleh Suatu medan Ini bukan medan magnet ya Sorry Ini adalah intensitas medan listrik E Jadi ini bukan medan magnet Tetapi medan listrik Nah di sini Misalnya ada suatu garis Nah garis ini adalah Lintasan dari Muatan tersebut Dan garis ini Ada muatan tersebut Jadi adalah lintasan Dari muatan tersebut Di sini ada medan listrik Intensitas medan listrik Yang kita Dari penggambarannya Terdapat intensitasnya berapa Dan juga arahnya Jadi ada intensitas Dan juga arahnya Muatan itu akan bergerak Akibat adanya medan listrik tersebut Nah di sini Gerakan muatan Sepanjang Lintasan L Kita bisa melihat Bagiannya ada pada Delta Li ini Ke arah T Di sini Nah di sini ada alfa Yang merupakan bentuk Sorry Yang merupakan sudut Yang dibentuk Antara Gaya dari medan listrik ini Terhadap arah Gerak dari Muatannya tersebut Jadi kalian bisa bayangkan Sama seperti Gaya Saat kita menarik Sebuah benda Anggap saja seperti lori Nah biasanya Lorinya sendiri Bergerak sesuai dengan jalan Tapi kita mengangkat Talinya Itu Menarik talinya Itu biasanya lebih ke atas Kalau lori Biasanya untuk lori Yang pendek ya Nah kira-kira seperti itu Jadi Gaya yang sebenarnya Menggerakkan Dia ke arah Sesuai dengan Menggerakkan muatan Sesuai dengan jalurnya itu Adalah Gaya yang kita cerminkan Atau Kita Kita cerminkan Terhadap Jalur tersebut Ini adalah Rumusnya Mungkin dalam Divisika Kita tahu bahwa Usaha Adalah Ki Usaha untuk Menggerakkan Muatan tersebut Adalah Ki dikali E E nya ini Yang sesuai dengan Jalurnya adalah Cos alpha I Delta Dikalikan Sepanjang Delta Li Jadi kita melihatnya Pencerminan Medan listrik Terhadap Kontur Atau Kurvanya tersebut Jalan Garisnya tersebut Sehingga Bisa kita tuliskan Sebagai W sama dengan Ki integral Garis C Ini merupakan Penjumlahan Jadi kita melihatnya Perbagian Bagian disini Disini dijumlahkan Secara keseluruhan Sehingga Totalnya adalah Ki integral Garis Dari E Dot T DL Seperti itu Dengan T Ini adalah Arahnya Arah dari Pergerakan Muatan tersebut Kalau Misalnya Dia itu Berupa Tiga dimensi Jadi Muatan itu Bisa saja Bergerak pada Ruang tiga dimensi Kalau Cartesian Berarti ke arah X Z Dan Z Maka kita bisa Pisah-pisahkan Setiap dimensinya Itu Menjadi Masing-masing Satu dimensi Jadi kita Menghitungnya Terhadap X terlebih dahulu Lalu terhadap Y terlebih dahulu Dan terhadap Z Yang terakhir Maka bentuknya Menjadi bentuk Seperti ini Jadi Integral garis itu Yang penting adalah Bagaimana Kalian Mendefinisikan Atau Mengubah Dari bentuk Definisi Bentuk Integral garis Menjadi Bentuk Integral Yang biasa Kalian Hitung Pada Mata Kuliah Kalkulus 1 Ataupun Kalkulus 2 Contoh Soal Tentukan Besarnya Usaha Yang dilakukan Untuk Menggerakkan Sebuah Partikel Sepanjang Lingkaran C Jadi Bentuknya Adalah Lingkaran Pada Bidang X C Dengan Radius 3 Dan Gaya Yang Diberikan Adalah F Sama Dengan 2 X Blah 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 Dan Dan Ini Yang harus Kalian Perhatikan Bahwa Kalian Tidak Perlu Pusing Menggambarkan Gaya Atau Medan Distrik Yang Terjadi Karena Bisa Saja Penggambarannya Sangat Kompleks Atau Sangat Sulit Untuk Dilakukan Jadi Biarkan Saja Berupa Notasi Matematika Seperti Ini Yang Perlu Kalian Bayangkan Adalah Kemudian Kurvanya Lingkaran C Ini Sepanjang Lingkaran Pada Bidang X Jadi Kalian Bayangkan Sebuah Meja Dan Kalian Buat Suatu Titik Sebagai Titik Pusat Lingkaran Dan Lingkarannya Itu Memiliki Jari-jari Tiga Artinya Muatannya Tersebut Akan Bergerak Sepanjang Lingkaran Tersebut Sepanjang Lingkaran Tersebut Di Meja Tersebut Jadi Anggap Ada Suatu Muatan Atau Partikel Yang Bergerak Di Meja Dengan Jalurnya Adalah Lingkaran Dan Jari-jarinya Tiga Seperti Itu Karena Dia Berada Pada Bidang X Y Maka Besarnya Z Akan Sama Dengan Nol Karena Tidak Ada Ketinggian Kecuali Kalau Partikelnya Bergerak Seperti Helix Atau Seperti Pegas Yang Berlingkaran Tapi Berputar Ke Atas Maka Z Tidak Nol Tapi Karena Dia Hanya Pada Bidang X Y Artinya Dia Z Sama Dengan Nol Ini Bisa Disubstitusikan Sehingga Lebih Sederhana Menjadi Bentuk Dua Dimensi Disini Jadi Bentuk Dua Dimensi Tapi Disini Tetap Dituliskan Arah Ke Z Karena Bisa Saja Ada Pengaruh Masih Ada Gaya Yang Ke Arah Z Walaupun Bidangnya Bidang Tetap Dua Dimensi Sehingga Besarnya Usaha Yang Dilakukan Adalah Integral Garis F Dot DL Kita Masukkan Dulu Bentuk Seperti Ini Masih Dalam Bentuk Integral Garis Untuk Memisahkan Antara X Y Dan Z Maka Kita Gunakan Bentuk Seperti Ini Jadi Kita Transformasikan Kedalam Bentuk X Dan Y Karena Bidangnya Adalah Bidang X Y Jadi Dikalikan Dot DX AX Ditambah Di Y AY Ini adalah Bentuk DL Karena L Hanya Berada Bidang X Dan Y Maka Bentuknya DX AX Ditambah Di AY Seperti itu Ini untuk Cartesian Ingat Kalau untuk Bentuk Lainnya Seperti Polar Ataupun Nanti Silinder Dan juga Bola Maka Tidak bisa Menggunakan Bukan Menggunakan DX AX Ataupun Di AY Harus Nanti Melihat Bentuknya Nanti Kita Akan Melihat Di Sini Kita Dotkan Dengan DX AX Dan Ditambah Di AY Maka Bagian Yang AZ Ini Akan Menghilang Jadi Tidak ada Pengaruhnya Sama Sekali Yang ada Pengaruhnya Hanya AX Dan AY Karena Bola Hanya Bergerak Atau Partikel Tersebut Hanya Bergerak Pada Bidang X Maupun Bidang Y Nah Disini AX Jadi AX Dot AX Satu Sedangkan AX Dot AY Dan Lainnya Adalah Nol Maka Bentuknya Integral Garis Dari 2X Min Y DX Ditambah Integral Garis Dari X Plus Y DY Nah Karena Bentuk Lintasannya Adalah Lingkaran Sebenarnya Dengan Menggunakan Koordinat Cartesian Ini Bisa Dilakukan Pengintegralan Hanya Saja Bentuknya Akan Sedikit Sulit Untuk Dilakukan Perhitungan Maka Salah Satu Cara Yang Lebih Mudah Daripada Kita Langsung Melakukan Integral Disini Kita Bisa Mengubahnya Terlebih Dahulu Kedalam Bentuk Polar Karena Dua Dimensi Maka Bentuknya Transformasikan Kedalam Bentuk Polar Untuk Melakukan Transformasi Bentuk Polar Maka Kita Harus Mengubah X Y Dan DX Begitu Juga Dengan DY Kita Masih Ingat Untuk Bentuk Polar Bahwa X Itu Akan Sama Dengan Rho Cos P Sorry Ini Harusnya Tidak ada Dp nya Rho Cos P Saja Ini Juga Tidak ada Dp nya X Adalah Rho Cos P Jadi Kalian Ingat Lagi Bentuk Seperti Yang Di Sebelumnya Atau Yang Seperti Ini Juga Sama Bentuk Yang Sama X Sama Dengan Rho Cos P Dan Y Sama Dengan Rho Sin P Karena Jari 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 Tiga Maka Rho Tiga Artinya Disini X Sama Dengan Tiga Cos P Dan Y Sama Dengan Tiga Sin P Tolong Nanti D P Yang Bagian Sini DX Adalah Kita Menurunkan Parameter Di Sebelah Kili Dan Juga Dengan Parameter Di Sebelah Kanan Kita Turunkan Disini Terhadap X Sedangkan Disini Turunkan Terhadap P Sehingga Menjadi DX Sama Dengan Min Tiga Sin P D P D P Jangan Sampai Ketinggalan Begitu Juga Yang Y Kita Turunkan Disini Menjadi DY Sama Dengan Tiga Cos P D P Baru Dari Bentuk Yang Ini Kita Ubah X Sama Dengan Tiga Cos P Y Sama Dengan Tiga Sin P DX Adalah Min Tiga Sin P D P Dan D Y Adalah Tiga Cos P D P Kita Masukkan Maka Bentuknya Menjadi Seperti Ini Karena Dia Bentuknya Lingkaran Maka Kita Asumsikan Dia Berputar Seharusnya Disini Diberi Petunjuk Apakah Dia Searah Jarum Jam Atau Berlawanan Arah Jarum Jam Tapi Kita Diasumsikan Kalau Misalnya Tidak Dituliskan Demikian Kita Asumsikan Dia Akan Berputar Berlawanan Arah Jarum Jam Jadi Batasnya Adalah Dari 0 Sampai 2P Tidak Jadi Akan Melingkar Seperti Ini Berlawanan Jarum Jam Maka Tinggal Kita Integralkan Terhadap Pi Disini Untuk Melakukan Integral Ini Yang Lebih Mudah Adalah Kita Ubah Sin P Cos P Menjadi 2 Sin 2 P Seperti Itu Ini Diubah Dulu Kalian Ingat-ingat Kembali Mata Kuliah Teknik Pengintegralan Khususnya Pada Bagian Trigonometri Sin P Cos P Sin P Cos P Sama Dengan Setengah Sin 2P Atau Sin 2P Sama Dengan 2 Sin P Cos P Jadi Ini Diubah Dulu Menjadi 9 Sin P Cos P Itu Menjadi 9 Per Sin 2P Maka Akan Lebih Mudah Untuk Dintegralkan Dan Kita Dapatkan Hasilnya Adalah 18P Ini Adalah Gaya Yang Gaya Yang Terjadi Atau Gaya Yang Usaha Yang Dilakukan Oleh Suatu Gaya Tersebut Gaya F Tadi Untuk Menggerakan Partikel Sepanjang Satu Lingkaran Oke Nah Itu Adalah Tentang Integral Garis Berikutnya Kita Akan Membahas Tentang Integral Permukaan Integral Permukaan Itu Digunakan Untuk Perhitungan Menentukan Besarnya Flux Yang Melewati Suatu Permukaan Secara Tegak Lurus Jadi Yang diperhitungan Itu Yang Tegak Lurus Kalaupun Tidak Tegak Lurus Maka Kita Harus Melihat Pencerminannya Pada Pada Bagian Yang Tegak Lurus Jadi Kita Melihat Bagian Yang Tegak Lurus Atau Komponen Yang Tegak Lurus Dari Bidang Tersebut Sehingga Kalau Misalnya Bidangnya Anggap Aja Ini Seperti Tembok Dan Gayanya Itu Sejajar Dengan Tembok Tersebut Maka Besarnya Flux Atau Besarnya Flux Atau Integral Permukaan Dari Bentuk Seperti Ini Akan Sama Dengan Nol Karena Tidak Ada Yang Menembus Seperti Itu Integral Permukaan Hasilnya Akan Maksimal Kalau Gayanya Itu Menembus Secara Tegak Lurus Terhadap Permukaan Delta S Ini Notasi Dari Integral Permukaan Adalah Integral S Yang Artinya Surface Atau Permukaan Dengan Gayanya F Dot DS S Ini Adalah Permukaan Yang Akan Ditembus Oleh F Ini Jadi Kemarin Kita Sudah Membahas Pada Video Sebelumnya Bagaimana Representasi Flux Dengan Suatu Parapet Tertentu Flux Tersebut Kita Bisa Melihatnya Sebagai Sesuatu Untuk Melakukan Perhitungan Pada Suatu Permukaan Permukaan Ini Tidak Harus Nyata Jadi Tak Kasat Mata Pun Permukaan Tak Nyata Atau Imaginer Pun Melakukan Perhitungan Yang Penting Kita Hanya Melihat Berapa Besarnya Flux Pada Suatu Area Pada Suatu Area Yang Kita Buat Entah Itu Nyata Ataupun Tidak Yang Ditembus Oleh Gaya Tersebut Misalnya Kita Punya Rapat Medan Magnet Atau Flux Medan Magnet B Yang Besarnya Adalah X Plus 2 Ke Arah X Ditambah 1 Min 3 Y Ke Arah Y Ditambah 2 Z Ke Arah Z Kemarin Saya Sudah Menjelaskan Bagaimana Menggambarkan Atau Mendefinisikan Suatu Flux Dari Parameter Parameter Ini 2 Z Itu Artinya Adalah Semakin Ke Arah Atas Dia Akan Semakin Besar Flux Disini Kita Akan Menentukan Total Flux Yang Melewati Kotak Yang Dibatasi Oleh X Dari 0 1 Y Dari 0 1 Dan Z Dari 0 1 Artinya Kotak Ini Kubus Ini Yang Jali Jalinya 1 Dari X 1 Y 1 Dan Z 1 Kita Sebut A B C D E F GH Maka Total Flux Yang Melewati Kotak Ini Kita Bisa Melihat Untuk Setiap Permukaannya Jadi Permukaan Disini Ada ABCD Juga Ada E F GH Ada Permukaan HD CG Ada Permukaan E F BA Ada Ada Permukaan F B CG Dan E ADH Jadi Terdapat 6 Permukaan Yang Harus Masing-masing Kita Hitung ABCD E FGH AC HD B G C A FB Dan DH G C Setiap Permukaan Ini Memiliki Arah Jadi Kita Menentukan Sendiri Arah Permukaan Tersebut Misalnya Kita Ingin Arahnya Itu Atau Mukanya Dari Permukaan Tersebut Itu Adalah Ke Arah Luar Artinya ABCD Ini Menghadap Ke Arah X Negatif Sedangkan E F GH Menghadap Ke Arah X Positif Sebenarnya Ini Bisa Kita Ubah Asal Konsisten Jadi Kalau misalnya E F GH Kita Ingin Menghadap Ke Arah Dalam Artinya Semua Permukaan Pun Menghadap Ke Arah Dalam Dalam Hal Ini Umumnya Kita Membuat Menghadap Ke Arah Luar Jadi Misalnya Untuk Permukaan ABCD Berarti Permukaan Yang Sebelah Ke Arah sana ABCD Maka Kita Bisa Melihatnya Ini Merupakan Bidang Y Z Dan Dengan X Konstan Jadi Yang Kita Akan Hitung Hanyalah Yang Ke Arah Y Maupun Ke Arah Z Karena Ke X Itu Konstan Jadi Ke Arah Y Kita Menggunakan Integral Lipat 2 Integral Lipat 2 Adalah Materi Di Kalkulus 2 Kalau Kalian Ingin Mengulang Kembali Maka Kalian Bisa Melihat Materi Kalkulus 2 Ataupun Materi Review Dari Matematika Teknik Untuk Integral Lipat 2 Jadi Disini Z Z Nya Adalah Dari 0 Sampai 1 Karena Batasnya Dan Y Nya Juga Dari 0 Sampai 1 Dan X Nya Akan Sama Dengan 0 Disini X Sama Dengan 0 1 1 Min 3 Y Ditambah 2 Z Ditambah AZ Ini DS Ini adalah Permukaan Ini Dengan Arahnya Jadi permukaan Ini kita sudah Bahas pada Transformasi Koordinat Ini adalah DY Dx DZ Permukaannya Arahnya Adalah Ke Min AX Dan kita Dotkan Disini Karena Arahnya Ke AX Maka Kita Hanya Melihat Yang Bagian X Saja Ke AY Dan Ke AZ Ini Tidak Akan Dianggap Karena Kalau Ke AY Maupun Ke Z Itu Akan Sama Dengan 0 Atau Tidak Menembus Berarti Yang Menembus Hanya Ke AX Saja Dengan X 0 Nya Adalah 0 Maka Kita Hanya Menghitung Batasnya Y Dari 0 Sampai 1 Z Dari 0 Sampai 1 Dari 2 DY DZ Maka Hasilnya Adalah Minus 2 Begitu Juga Kalau Kita Ingin Menghitung EFGH Ini Akan Sama Seperti Ini Bedanya X 0 Bukan 0 Tapi 1 Karena Disini X Sama Dengan 1 Batas Disini Makanya Disini Nanti Dan Disini Menjadi Positif AX Sedangkan Kalau disini Negatif Jadi Minus 2 Sedangkan Disini Adalah Positif Jadi Disini Adalah 3 Sehingga Hasilnya Adalah 3 Nah Untuk Yang AEHD Misalnya Yang ini AEHD Artinya Dia Mengharap Ke arah Y Negatif Sama Seperti Yang Sebelumnya Maka Yang Ada Nantinya Hanya Ke arah Y S B Y Y S S 0 Dan Karena Hanya Mengharap Ke arah Y Maka Kita Hanya Melihat Bagian Ininya S Yaitu Flux Medan Magnet Yang ke arah Y Sehingga Hasilnya Minus 1 Kalau Kita Menghitung Keseluruhan 6 Permukaan Maka Kita Dapatkan Hasilnya Adalah 0 Artinya Apa? Artinya Adalah Flux Medan Magnet Yang Masuk Ke Kotak Tersebut Itu Besarnya Sama Dengan Yang Keluar Dari Kotak Tersebut Dia Ada Yang Menembus Ke Arah Sini Sini Permukaan Masing-masing Besarnya Berbeda-beda Tapi Total Yang Masuk Ke Kotak Tersebut Sama Dengan Yang Keluar Dari Kotak Tersebut Sehingga Hasilnya Adalah 0 Demikian Untuk Review Dari Integral Vector Integral Kalkulus Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima